Menikmati hari libur, Taman Anggrek dapat menjadi lokasi pilihan yang tepat untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga. Di taman ini, Anda dapat menikmati pesona ratusan jenis bunga anggrek sembari belajar budidaya tanaman anggrek. Mengisi liburan dengan berekreasi ke tempat wisata bernuansa alami tentu merupakan hal yang menyenangkan. Mengenai hal tersebut, terdapat salah satu pilihan tempat rekreasi bagi Anda dan keluarga yakni Taman Anggrek, Kota Jambi. Sebuah taman yang berlokasi tepat di depan gerbang kantor gubernur Jambi ini juga dapat dijadikan tempat edukasi bagi anak untuk memperoleh pengetahuan mengenai berbagai macam jenis anggrek. Di mana anggrek merupakan tanaman hias yang banyak digemari oleh pecinta bunga. Meskipun anggrek tergolong jenis tanaman manja, karena butuh perlakuan yang khusus dalam hal perawatan. Di taman yang memiliki luas sekira 2,4 hektare ini, Anda dapat menikmati pesona ratusan koleksi anggrek dari total 84 jenis anggrek. Nah, Anda juga akan diajarkan bagaimana cara bercocok tanam serta merawat tanaman anggrek. Taman yang berdiri sejak tahun 1984 ini terus dikelola dengan menjaga kebersihan, keindahan, dan keasrian. Sehingga taman anggrek ini dapat menjadi tempat rekreasi dan agrowisata bagi seluruh kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Jadi, Taman Anggrek Sri Sudewi ini sudah ada sejak tahun 1984 dan diresmikan oleh Ibu Tin. Tetapi pengelolaan oleh dinas tanaman pangan, khususnya oleh OPTD, Taman Anggrek, dan Kultur Jaringan itu dari tahun 2010. Dengan tergubnya adanya tahun 2010. Nah, sampai saat ini di Taman Anggrek sendiri itu sudah ada ratusan koleksi tanaman anggrek. Baik tanaman anggrek alam, kemudian tanaman anggrek ibrida atau dendrobium, kemudian ada anggrek tanah. Jadi, di Taman Anggrek ini juga sangat baik atau sangat bagus untuk dijadikan sebagai wahana rekreasi bagi keluarga-keluarga yang ada di kota Jambi ataupun yang berada dari luar kota Jambi. Didominasi oleh berbagai jenis tanaman anggrek, koleksi tanaman yang ada di Taman Anggrek diantaranya terdiri dari anggrek alam, anggrek hibrida, tanaman hias, tanaman obat, dan buah langka. Di lokasi ini terdapat 8 unit rumah bayang yang dijadikan tempat untuk merawat serta membudidayakan tanaman anggrek. Dalam waktu dekat, di Taman Anggrek ini akan diresmikan ruang terbuka hijau dengan sejumlah fasilitas menarik untuk dijadikan tempat bersantai bersama keluarga. Kedepan Taman Anggrek juga ada ruangan terbuka hijau atau RTH yang dalam waktu dekat mungkin akan diresmikan. Di ruang terbuka hijau juga ada fasilitas-fasilitas seperti skywalk, judging track, terus taman-taman, taman-taman bunga. Nah itu bagus sekali untuk tempat foto-foto, selfie-selfie, kemudian tempat bermain anak-anak juga. Untuk tiket masuk ke Taman Anggrek sendiri, Anda tidak usah pusing. Anda hanya cukup membayar Rp4.000 untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Hmm, sangat terjangkau bukan? Ria Agustin, Cek TV, melaporkan.